Fraksi Nasdem, Desa Kejaksaan Ungkap Hasil Penyelidikan Kasus Air Baku Desa Halong Dewan Perbakilan Raya Daerah Kota Ambon menyoroti kinerja instansi yang melaksanakan pembangunan air bersih baik yang ada di Desa Halong, Kecamatan Baguala maupun di Wainitu dan Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Ketua Fraksi Nasdem DPR Kota Ambon Maurits Tamaila mencontohkan proyek pembangunan air baku di Desa Halong yang menggunakan anggaran tahun 2016 senilai 2,6 miliar yang hingga saat ini tidak bisa dinikmati masyarakat. Tamaila mengatakan kasus ini melibatkan berbagai pihak sehingga dirinya berharap Kejari Ambon melakukan penyelidikan terhadap mega proyek dimaksud. Proyek ini diketahui dikerjakan Banjar Nahor sebenarnya memakai bendera PT. Asril Perkasa dengan Direktur Sugeng Haryanto alias Tanjung yang memenangkan tender di Balai Wilayah Sungai Maluku. Sayangnya dalam pekerjaan di Intervensi Satker Yang Cipabisa dan PPK guntar dengan mengarahkan pengadaan maupun pemasangan pipa di tangan di Franky Sutrahitu. Sedangkan pengadaan mesin pompa juga diarahkan nyancur kepada orang dekatnya John. Akibatnya proyek yang dikerjakan pada Januari hingga Oktober 2016 setelah rampung dilakukan uji coba selama seminggu ternyata tidak berhasil menjangka seluruh wilayah di Halong. Ia menyebutkan DPR Kota Ambon saat melakukan peninjauan menemukan sumur buruk ternyata berada di daerah aliran sungai sehingga air saat dipompa masuk ke bak penampung berwarna kuning dan kotor. Kondisi proyek ini mengakibatkan pemerintah desa Halong menolak menerima pengelolaannya saat hendak diserahkan oleh Balai Wilayah Sungai Maluku. Atau kasus proyek air bersih di Halong yang terindikasi korupsi atau markup dari segi konstruksi itu tidak ditindaklanjuti. Itu menjadi pertanyaan besar yang harus dijawab oleh semua pihak. Ada apa di balik itu? Ada apa di balik itu? Tetapi ya kami memberikan ruang itu kepada pihak penyidik ataupun penegak hukum dalam hal ini kejaksaan. Bila mana prosesnya masih dilakukan ya tolong disampaikan. Apa hasil temuan mereka? Jangan setiap proyek yang jalan ada pelanggaran ada indikasi diperbaiki lalu selesai. Oh itu salah. Tetap bentuk penyimpangan atau proses pelanggaran hukum yang telah terjadi sebelumnya itu harus ditindaklanjuti. Tidak ada hukum yang ditutupi lalu selesai itu pelanggarannya. Tidak ada. Harus bertanggung jawab. Sehingga ini menjadi efek jerah bagi semua pihak. Terutama pihak ketiga yang melakukan pengerjaan proyek-proyek di Masa. Terkait dengan kasus air baku Halong ini sebelumnya, melalui pemerintahan di media Kasih Intel Kejari Ambon La Ode Amili mengatakan institusinya serius mengusut proyek gagal air baku desa Halong dari balai wilayah Sungai Maluku. Ia menambahkan surat perintah tugas atau sprintuk sudah diterbitkan kejari Ambon Robert Illad untuk melakukan peninjauan lapangan. Kendati demikian hingga hari ini hasil pengusutan adanya dugaan markup dalam proyek ini belum diketahui oleh publik di Ambon. Terima kasih telah menonton!